Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Marissa di podcast Sahima Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang juga merupakan seorang penulis buku Siapa dia? Langsung saja kita sambut Selamat datang Kak Nazira Syafah Halo Kak Marissa, Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah cantiknya Masya Allah, Rebarakallah Kakak juga cantik Masih Aku boleh panggil Kak Zira? Iya, Zira aja biar santai Tapi kalau keceplesan gak apa-apa ya? Gak apa-apa Oke, gimana Kak kabarnya? Masya Allah luar biasa, Alhamdulillah baik, Allahu Akbar Alhamdulillah, tetap semangat ya? Semangat dong pasti Kakak juga sehat? Alhamdulillah, flu dikit aja Emang lagi jaman sih ya Lagi trend Iya, soalnya kan panas Terus kita buka-buka tuh pengennya yang dingin-dingin Jadi, aduh Kayak kaget kali ya tenggorokannya Jadi, pasti flu Iya Oke, akhir-akhir ini Kak Zira lagi sibuk apa? Akhir-akhir ini Karena ini lagi bulan Ramadan kan Jadi, memang Masya Allah ya Berada di dunia influencer Terus, mengenakan hijab Itu, memang rezekinya Dua kali lipat ya Lebih baik di bulan Ramadan gitu Jadi, dari awal Ramadan Bahkan dari sebelum Ramadan tuh udah full jadwal Udah full banget Dan, aku juga mau Lagi nulis juga lagi Eh, lagi juga Lagi nulis lagi Buku untuk selanjutnya Jadi, ya Atur-atur jadwal Terus nulis Terus kerjaan lagi Ini itu Tapi, ya Alhamdulillah Asik aja Sibuk banget ya kak Ya ampun Jangan lupa jaga kesehatan ya kak Amin Siap Oke Kayaknya teman-teman di rumah ini Sudah tidak sabar nih Mendengar pembahasan soal buku terbaru Kak Zira Pertama-tama Bisa diceritain gak Tentang proses pembuatan buku ini Oke Buku yang berjudul Tak Kusangka Aku Sekuat Ini Buku Tak Kusangka Aku Sekuat Ini Atau singkatannya TKASI Sebenernya Awalnya hanya sekedar Curahan hati aku Makanya isinya di setiap bab itu Pasti kayak amukan dulu Terus Bagaimana aku berdamai Dan bagaimana berdamainya Gitu Cara Bagaimana aku berdamai Dan akhir dari perdamaiannya itu kan Jadinya Awalnya itu sebenarnya cuman Kerasahan-keresahan hati Terus Ketika itu Aku kan di Instagram sering banget Bikin question box Dan Hampir semua Pertanyaannya tuh Seputar itu Tentang insecurity Tentang Tentang kekecewaan Tentang bagaimana bisa pulih dari luka Bagaimana caranya menerima Hal-hal seperti itu Yang kadang aku gak bisa Bisa merangkul mereka yang ada di jauh di luar sana Hanya dengan diriku sendiri gini loh Bagaimana ya Bagaimana ya aku bisa Apa namanya Ibaratkan jadi Ngerangkul mereka Tapi bukan dari tangan aku Bagaimana caranya untuk bisa merangkul semua Akhirnya aku Dari keluhan-keluhan aku sendiri Terus aku baca beberapa keluhan orang Oh ternyata Bisa di Apa ya Bisa di Bisa di Kumpulin dalam satu buku Dan dalam satu Apa namanya Jalan keluar Akhirnya aku Buatlah buku Tak kusangka aku sekuat ini Jadi buku Tak kusangka aku sekuat ini tuh Mungkin untuk nanti para pembacanya Itu bisa menjadi Aku Untuk mereka Gitu loh Untuk mereka-mereka yang jauh di sana Yang punya keresahan sama Punya rasa takut yang sama Agar mereka tidak merasa sendiri Gitu Dan mungkin aku bisa menjadi teman mereka lewat Buku ini Gitu Dan Kalau kita bisa buka lagi bukunya Itu sebenarnya Ada beberapa Lembar Yang aku sengaja kosongkan Untuk mereka Jadi buku ini bukan hanya tentang aku Tapi tentang mereka juga Jadi kayak Kamu bisa curhat ke aku Tapi aku tuh Yang ada Yang sekarang nih Yang ini Belum tentu bisa Apa namanya Bisa Mendengar curhatan kalian semua Tapi bagaimana nih Dengan raga aku yang hanya satu Tapi aku bisa Setidaknya Bukan mengubati Tapi setidaknya Menemani Kalian Menemani Orang-orang yang ada di fase itu Agar tidak merasa sendiri Kayak gitu Jadi Buku ini tuh Bukan hanya tentang aku Tapi untuk Kalian juga Wah Sangat mulia banget ya Dari latar belakang Membuatan buku ini tuh Udah Dengan niat yang sangat Sangat baik Menurut aku sih Karena kita juga gak pernah tahu ya Di luar sana Ada orang yang merasa sendirian Betul Makanya Kalian bisa lihat covernya Yes Cover bukunya itu Bukan hanya aku sendirian disitu Tapi ada banyak jenis Perempuan Kalian bisa lihat Ada yang pakai Ada yang rambutnya pendek Ada yang rambutnya panjang Ada yang Badannya berisi Ada yang masih Pakai celana Ada yang kerudungnya masih diikat Dan menurut aku Itu proses hijrah Setiap manusia Beda-beda Dan aku merangkul semua Gitu loh Jadi Makanya dari sampulnya Terus dari warna bunganya Sebenarnya tuh punya filosofi Filosofi tersendiri Yang Sebenarnya kalian Para pembaca tuh Mungkin Bisa apa ya Bisa memaknai satu-satu gitu Kayak Kenapa dominan warna Ungu Warna biru Warna pink Warna biru tuh kan Tentang Karena ini basicnya perempuan Aku sebagai perempuan penulisnya Jadi aku Apa ya Menyeguhkan Sisi-sisi Hebatnya perempuan Biru itu kan Berani Brave Terus Pink itu Sisi lembutnya Ungu tuh Sisi jiwa Soulnya yang suci Kayak gitu-gitu loh Kayak Ya intinya Aku pengen Berharap Pembaca aku Pun bisa Apa namanya Bisa sadar Bahwa dirinya pun Sebenarnya berharga Lewat buku ini Gitu Dari judulnya juga Tak aku sangka ya Aku sekuat ini Itu tuh Secara gak sadar Tak aku Kayak Oh gak sangka ya Aku ternyata kuat Itu tuh Sebenarnya kalimat positif Yang bisa kita tanamkan Setiap hari Ke diri kita Gitu loh Ketika kita kayak Aku kuat banget ya Wah aku hebat banget ya Itu tiap pagi aja kalian Terus Apa Terus ucapin ke diri kalian Dan Itu menjadi energi positif Ke kita Bahwa Oh memang Kita kuat kok Kita hebat kok Gitu Kayak mantra gitu ya Betul Ternyata Filosofinya tuh Bener-bener dipikirin banget ya Sampai ke warnanya Terus Gak sekedar cantik Ternyata emang Memiliki arti sendiri Kenapa warna-warna ini Yang dipilih gitu ya Saat aku lihat buku ini Emang Wah Cakep banget Apalagi Bookmarknya Wah itu lucu banget sih Sebagai pembaca Aku suka banget Gimana tampilan buku ini Alhamdulillah Semoga 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 para pembaca nanti Calon pembaca juga Bisa Melihat Sisi Cantik si buku ini Amin Pasti Amin Oke Aku lanjut ya Aku lihat di beberapa buku ini kan Seperti menceritakan kembali Cerita-cerita yang mungkin Saat ditilik kembali oleh Kak Zira tuh Akan menyebabkan mata berkaca-kaca ya Iya Sempet perlu waktu untuk berhenti dulu gak Saat menulis Kayak terlalu emosional Jadi perlu break dulu Enggak Kalau aku Seperti kata orang Setiap tulisan itu punya jiwa Punya soul Jadi malah aku merasa Kalimat-kalimat aku itu memiliki jiwa Ketika aku sepenuh jiwa Juga menulisnya Jadi aku tuh kalau nulis tuh Bener-bener sampai air matang ngerumbai Bener-bener sampai air matang ngerumbai Untuk nulis Karena Aku menuangkan emosional aku Aku menuangkan Jiwa aku di tulisan aku Jadi Menurut aku dengan Sejujur-jujurnya aku menulis Disitu juga Jiwa aku Apa namanya Jiwa aku tuh terkunci dalam tulisan itu Dan mungkin untuk para pembacanya Pun Kayak merasa Wah ini kalimat Masuk nih Gitu Karena di dalam kalimat itu ada jiwa aku Dan Ketika jiwa bertemu dengan Pembaca yang Apa namanya Yang mengambil jiwa itu juga Jadi kayak jiwanya Bersatu Gitu Jadi saling memahami Iya saling memahami Dan saling bertautan Kayak gitu Kebetulan saya udah baca buku ini Dan Wah Ada beberapa bagian yang ngena banget sih Nanti aku Kasih tau Bagian-bagian mananya Oke Berarti Selama menulis buku ini Apa ada kesulitan Dalam proses pembuatannya Sejauh ini Gak ada sih Karena emang Sama halnya Aku menulis buku Aku yang novel Yang 107 2 days Menulis buku Takus sangka Aku sekuat ini pun Karena healing aku Dan Aku nulisnya Gak tak gitu loh Kayak langsung tiba-tiba Satu bab Satu bab Enggak Kayak aku tuh Pertama kali Nulis bagian bab-bab Yang ada disini tuh Agustus Pas aku umroh Jadi aku pas umroh tuh Aku bikin jurnal Kebiasaan aku Ketika aku melakukan Perjalanan tertentu Aku pasti Memiliki jurnal Dan Jurnal aku Selama disana itu Di Maka itu aku 12 hari Jadi ada 12 bab Ini ada 12 bab kan disini Jadi itu Bagian-bagian kecil Yang aku tulis di jurnal itu Aku lebarin Ibaratkan gitu Jadi Gak begitu sulit Karena memang Secara garis besarnya Healing aku disitu Dan ketika misalkan Aku ketemu orang Terus orang itu Cerita ke aku Aku mengambil insight Makanya buku ini tuh Relate Dengan beberapa orang Atau Ya hal-hal yang Kalian resahkan Hal-hal yang Biasa orang takutkan Tuh ada disini Karena Bukan hanya tentang aku Tapi Aku juga mengambil insight-insight Dari orang lain Kayak misalkan Ketemu sama Kakak ini Terus misalkan Oh ternyata Dia kisahnya seperti ini Oh ternyata Dia seperti ini Oh cara Dia menyelesaikannya Seperti ini Aku ambil insight itu Terus Aku Apa ya Aku Pelajari lagi Aku resapi lagi Aku tuangkan Gitu Wah Jadi dari cerita Diolah kembali Betul Dengan kata-kata Kak Zira ya Betul Terus Menginspirasi orang lain lagi Lebih lepas Iya Wah Agak banget Lalu kagum aku Sama orang yang bisa Menuliskan Perasaan orang lain Lalu Malah jadi Memakili perasaan orang banyak Itu hebat banget sih Alhamdulillah Kalau tadi kan kita Berbicara tentang Orang-orang yang Memiliki perasaan yang sama ya Target bukunya ini Ada gak sih Secara spesifik Semacam buku ini tuh Buat remaja Atau buat Orang yang beranjak dewasa Atau mungkin Orang yang udah dewasa Sebenernya Buku ini Secara umur Gak ada target Selagi dia bisa baca Boleh baca Gitu loh Karena Semakin muda Dia membaca ini Mungkin nanti Di usia dia 17 tahun Di saat hati dia Dan dunia dia Sedang kerodit Ketika dia udah baca Buku ini Pengalaman Cara penyelesaian dia Jauh lebih Sebentar dibanding kita Gitu loh Aku di usia 17 tahun Sampai 2019 Berarti Tiga tahun tuh aku Apa namanya Berproses Akhirnya di usia sekarang Aku bisa Apa namanya Bisa Bisa memaknai hidup aku Gitu loh Butuh proses yang panjang Tapi Bagaimana nih Untuk generasi aku kebawah Semoga aja Mereka-mereka Yang membaca ini Di usia-usia masih SMP mungkin 13 tahun 14 tahun Mereka udah Tau Mereka udah Bisa mengerti diri Mereka sendiri Lewat buku aku Mereka bisa Mencintai diri mereka Sendiri lewat buku aku Ketika mereka Kena masalah yang Luar biasa Nantinya Cara penyelesaian mereka Jauh lebih Mudah Cara mereka Untuk mengambil Langkah yang benar Itu lebih mudah Gitu loh Kesempatan mereka Untuk berada Di jalur kanan Itu Mereka lebih Ambil itu Dibanding jalur kiri Gitu Dan Ya Jika itu terjadi Termasuk rasa syukur aku Yang paling dalam Ketika Mungkin Kita gak ada yang tahu 10 tahun ke depan Tiba-tiba Ada Anaknya SMA Yang bilang Alhamdulillah Aku Apa sih Aku tuh Anak broken home Blah-blah Tapi Setelah baca buku Kakaku lebih gampang Menerima semuanya Itu Mungkin Kayak Aduh Kayak aku Kalau mungkin Nanti bisa Ngedenger itu Masya Allah Banget Sekarang aja Loto PO Pertama kemarin Kan ada beberapa Yang share Di story Terus ngedm aku Bagaimana Perasaan mereka Apa namanya Baca buku aku Itu udah jadi Sesuatu hal Energi Energi baik Untuk aku Dan Jadi semangat Hidup aku tuh Ibaratkan naik Karena Mereka gitu loh Kayak aku ngerasain Wah Dengan Maksudnya Aku juga manusia Yang punya banyak Kekurangan Tapi dengan Kekurangan aku Aku bisa Menolong Kekurangan orang Gitu Sesuatu hal yang Menurut aku Pencapaian yang Luar biasa Untuk hidup aku Yang masih 22 tahun ini Oh ya ampun Iya Iya Gitu Berarti Ini banget ya Kayak Sangat dipikirkan Melalui Tawisan-tawisan Ringan ini tuh Niatan Kazira ini tuh Bener-bener besar gitu Untuk kedepannya Sampai Sampai berpikir Efeknya nanti Ke 10 tahun ke depan Bagaimana ya Ya bener deh Karena Menurut aku Apa ya Pemikiran-pemikiran Tentang mencintai diri sendiri Dengan mencintai diri sendiri Kita bisa lebih mengenal Allah Kita bisa lebih mengenal Tuhan Semakin dini kita bisa sadar Semakin Kecil juga penyimpangan Gitu loh Dan itu jalur dakwah aku Aku gak ngerti fikih Aku gak terlalu ngerti Hal-hal seperti itu Hadis Maksud aku Aku paham Tapi Aku belum punya banyak ilmu Belum punya banyak ijasa Untuk bisa Menyampaikan hal itu Ke orang lain Bagaimana ya Aku bisa Apa ya Bisa berdakuh Lewat jalur aku Ya Lewat Sisi aku Lewat Membenahi Mungkin Mengajak teman-teman Secara psikologi Gitu loh Secara simpati Secara jiwa Gitu Acaah Kepengajian Gitu Ilmunya jauh lebih meresap Gitu Iya sih Berhubung aku emang Udah baca buku ini Aku bisa nangkep nih Maksudnya Kak Zira Iya Itu Berdakwah lewat Apa ya Cara kita untuk Berbuat baik Iya Selain sama orang lain tuh Berbuat baik sama diri kita sendiri Betul Itu kan Dan karena Aku Saat Saat aku baca buku ini Aku Meninggalkan Beberapa Tab disini Iya Ini aku pilih juga Sesuai sama warna covernya Cantik banget Jadi yaudah Aku Pilih yang cantik juga Dan aku pengen Ini nih Pengen Boleh gak sih Aku tanya-tanya seputar Dari mana datangnya Tulisan-tulisan indah Dalam buku ini Sekaligus kasih Gambaran ke teman-teman yang ada di rumah ini Yang belum punya bukunya Tapi penasaran sama isinya Boleh? Oke Boleh Oke Aku pilih ya Ini Yang paling Ngena banget di aku Saat ini ya Oke Aku bacain Boleh? Yang harus kamu ingat Bukan bagaimana tanggapan orang lain terhadap kamu Betul Melainkan Bagaimana usaha kamu Untuk bisa bertahan untuk hidup Betul Jadi Hiduplah dengan hati Yang selalu fokus Dengan usahamu Dari mana sih Datangnya Sesunan kata-kata yang sangat Apa ya Ringan Tapi Kena gitu Di hati Membaca Oke Aku juga sampai sekarang Sampai detek ini Ketika baca buku itu lagi Mustahil Kalau aku tidak Sedih Karena Pure My heart Hati aku ada disitu Ketika aku menyusun kata-kata itu Itu sebenarnya dari kegelisahan aku juga sih Kadang Aku ada di dunia yang Semua orang Menyuruh aku untuk sempurna Bukan sempurna ya Namanya Influencer Aku memiliki tanggung jawab Followers aku ada banyak Kadang komentar-komentar jahat Dan aku yakin Orang lain pun Kadang Ketika kita Bukan hanya aku Kita ada di tempat kerja Pasti ada satu dua orang yang mementarin kita Kita ada di sekolah Pasti ada satu dua orang yang benci kita Nah Ketika Apa namanya Aku pernah ada di fase Aku akhirnya jahat sama diri aku sendiri Karena aku terlalu Mengiakan Terlalu Fokus terhadap komentar orang Gitu loh Ketika aku lihat Kediri aku sendiri Aku tersiksa Gitu loh Dan gimana ya Caranya untuk aku Tidak tersiksa dengan hal itu Ya Aku sadar dengan Apa usahaku Kayak kita misalkan Orang-orang misalkan Mau Masuk universitas Terbaik Misalkan se-Indonesia Kadang Kita tuh terlalu fokus Sama hasilnya Ketika kita Gak dapet si universitas itu Kita merasa dari kita Gak ada apa-apanya Perjuangan kita Gak kita lihat Kita memerangi Dari kita sendiri Padahal Yang harusnya Kita semangatin itu Adalah proses ini loh Makanya Mungkin ini Lifehack ya Lifehack yang mungkin Kalian juga bisa Terapin Aku tuh selalu nulis Apa namanya Jurnal Jurnal cita-cita Dan jurnal perjuangan Kalian inget-inget aja 2017 Apa yang bikin kalian terluka Apa yang bikin kalian bangkit Nah Ketika kalian misalkan Udah ada di akhir penghujung Kalian bisa menghargai Proses kalian Apapun hasilnya Di Desember 2017 Apapun hasilnya Jangan lihat hasilnya Tapi perjuangannya ini loh Value kita tuh di perjuangannya Bukan di hasilnya Kayak gitu Dan aku selalu Nerapin itu Di setiap tahun Makanya aku tuh Dulu suka nyebut Zira di 2017 Zira di 2018 Sampai Zira di 2020 Zira di 2021 Kemaren 2022 kemarin Sekarang 2023 Makanya kalau Kalian Kakak Lihat Di pertama kali Aku apa namanya Niat untuk Merilis Buku ini Di instastory aku Aku sebut Ini tahunnya aku Tahunnya Nazira Yang ini Karena tahun yang lalu Itu Aku Tahun sedih Tahun lalu itu Bener-bener Definisi Banyak terombang-ambing Ombaknya Gitu Dan tahun ini Untuk aku Sisi perjuangan aku Dan aku sebagai Nazira Sapa Yang baru 22 tahun Yang masih Sedang berjuang Dengan hidupnya Yang sedang Berdiri Beratkan di atas Apa Di atas Karang Di tengah laut Bada yang banyak Dan aku berusaha Untuk berpegang teguh Pada si karang itu Karang itu adalah Agama Iman Gitu loh Dan lautan itu ya Dunia Dunia kan ada ABC lah Pokoknya dari mulai Penyimpangan Dari mulai ini Ini Itu Cobaan ABC Hati kita kan Terus-terusan goyah Tapi bagaimana nih Caranya Aku bisa Terus-terusan Berpegang Pada si karang itu Gitu Dan Cara aku Membantu Diri aku sendiri Untuk bisa terus kuat Megang karang itu Ya Mengajak orang lain Untuk ayo kuat-kuatan Barang Megang karang Nulis buku Gitu Bener-bener Karena Dengan lebih banyaknya Orang yang kita rangkul Selain kita Nggak merasa Sendirian tuh Semacam apa ya Power yang kita dapet tuh Jadi lebih banyak Lebih banyak Lu besar ya Betul Dimana kan kita Lagi ada di Badai Terus kita pegangan Sama satu Karang Sendirian Itu rasanya Pengen Hanyut Lebih Lebih Cepet Ketika kita ngeliat Kalau kita ngeliat Ada orang lain Di samping kita Keinginan kita Untuk hidup Keinginan kita Untuk terus pegang karang Itu Jauh lebih Tinggi Dibanding ketika kita Sendirian Barusan aku merinding ya Sama perumpamaan Karangnya Karena kebetulan Memang Sedang merasa Di fase itu Terus Kaziro ngomong kayak gitu Kayak Kenal banget Siati Aku tuh selalu percaya Pertemuan orang tuh Nggak ada yang sia-sia Pasti selalu ada Garis merahnya Gitu Terima kasih Penerbit Sahima Sudah mempertemukan saya Dengan Kak Zira Terima kasih Penerbit Sahima Sudah menerbitan buku saya Oke Lanjut Aku mau tanya Satu lagi nih Kutipannya Inspirasinya Dari mana ini Oke Ya Ini Aku butuh Istirahat Jangan keras Terhadap dirimu Istirahatlah Dengan begitu Kamu akan Lebih mudah Merasakan Bahagia How Gimana Itu bisa datang Ke kepala Kamu waktu Nulis ini Oke Sebenernya ini Kembali lagi Kepada pengalaman aku Di usia-usia Ya Back to Kehidupan aku yang lalu Mungkin Beberapa orang Aku udah sering Sebutin ini Dan karena aku Waktu itu Pernah ngomong juga Di podcastnya Bunda Ashanti Bahwa Aku dari kecil itu Bukan tinggal Sama orang tua Jadinya Aku tipe orang Pekerja Keras total Biar Aku Bisa Dilihat orang Dan aku bisa Disayang sama orang Karena aku punya Sesuatu hal yang Biar orang Ibarat itu aku harus Sempurna Biar orang itu Nggak ninggalin aku Dan itu Hidup yang Sangat Melahkan Kayak Capek aja Gitu Ternyata setelah Sekarang Setelah dewasa Umur-umur Sekarang Aku ngerasa kayak Ternyata Kerja keras itu Boleh Gitu Tapi jangan sampai Kerja keras itu Malah membunuh kita Secara batin Secara Kesehatan Itu juga Akhirnya kita Zolimkan ke diri sendiri Jadi kayak Kita tuh butuh banget loh Istirahat Kerja keras boleh Tapi istirahat Karena kalau enggak Kita malah Zolimkan ke diri sendiri Jadi itu Poinnya tuh Karena memang Dulu aku Terlalu Bekerja keras Untuk Meraih Attention manusia Tapi akhirnya Aku terluka Attention yang aku harapkan Nggak ada Akhirnya Percuma dong Aku kerja keras Kalau Ternyata Apa yang aku harapkan itu Nggak terjadi Jadi mending kayak Ya udah Aku kerja keras Dengan versi aku Aku istirahat Kalau aku capek Karena istirahat itu Perlu banget Perlu banget Setuju Baik itu dalam Bekerja Dalam bersikap Dalam Ketemu orang Berkomunikasi Itu butuh istirahat Gitu Oke Jadi istirahatlah ya Teman-teman Kalau kamu merasa capek Atau udah Merasa Zolim sama diri sendiri Oke Next Kalau nggak salah Kakak pernah nulis buku nih Sebelumnya ya Judulnya tuh Serat Ini Bahasa Inggris ya Jadi 172 days Nah aku kan Belum Belum baca buku ini nih Aku mau tanya Apakah buku ini Buku Tak kusangka aku sekuat ini Adalah lanjutan dari buku 172 days ini Dan ada hubungannya Atau Terpisah Oke Kalau dibilang kelanjutan Bukan Tapi kalau bersinambungan Iya Oke Karena Ibaratkan itu Buku 172 days itu Sebab masalah Akibatnya disitu Dan tak kusangka Aku sekuat ini Itu adalah Salah satu langkah Aku untuk menuju penyelesaian Jadi ini bukan Ini bukan akhir Tak kusangka Aku sekuat ini tuh Bukan akhir dari Proses berdamai Proses berdamai itu Masih banyak Di bab ini ada Proses berdamai Dengan inner child Tapi tidak hanya Satu bab Gitu loh Inner child itu Sangat luas Bagaimana caranya Kita bisa sembuh Bagaimana caranya Kita bisa berdamai Dengan inner child kita Aku bakal nanti Bakal Kaji lagi Lebih dalam lagi Tentang inner child Kayak gitu Jadi Tak kusangka Aku sekuat ini Itu lebih ke Apa namanya Lebih ke Luas ya Apa namanya Ininya lah Apa Cakupan Cakupannya Cakupannya jauh lebih luas Gitu Kalau novel Kalau 172 days Itu Just me Kisah aku Novel Dengan berlatar Belakang kan Kisah aku Gitu loh Nah Tak kusangka Kosekuat ini Lebih luas Bukan hanya aku Tapi kalian juga Gitu Oke Aku mau tanya deh Harapan Kak Zira Untuk buku ini Itu apa? Harapan aku Untuk buku Tak kusangka Kosekuat ini Sebenernya Bukan harapan Harapan besar Tapi Satu aja Orang yang Bisa Maksud ada Satu aja Pembaca Yang Mungkin bisa Terbantu Lewat buku ini Itu udah Jauh Membuat aku Bersyukur Karena Menurut aku Bukan Seberapa banyak Pembeli Tapi Seberapa banyak Yang hatinya Terseguhi Seberapa banyak Hatinya yang Bisa aku peluk Gitu loh Seberapa banyak Orang yang Akhirnya bisa Memeluk dirinya Sendiri dengan Buku ini Itu Adalah Apa namanya Cita-cita dan Harapan Terbesar aku itu Gitu Karena Menurut aku Bisa membantu Satu orang pun Itu jauh lebih Melegakan Daripada Tidak berbuat Apa-apa Gitu I think I'm one of those people Kayaknya aku udah Merasa terbantu Ini Oh insya Allah Terima kasih Udah tercapai sedikit Oke Tadi kan Harapannya Untuk Buku ini ya Sekarang aku Mau tanya Harapan untuk Pembaca Atau untuk Orang-orang yang Memiliki perasaan Yang sama Cepat sembuh ya Cepat berdamai Amin Aku gak bisa Menyelesaikan Masalah kamu Karena masalah kamu Hanya kamu Yang bisa Menyelesaikannya Sendiri Aku cuma bisa Menyapa Dan merangkul aja Itu tadi guys Pembahasan seputar Buku Tak kusangka Aku sekuat Ini Untuk teman-teman Sahina Yang belum Memegang Kopi buku Yang cantik Ini Cantik sekali Sangat cantik Ya ampun Salah satu teman aku Sampai ada yang bilang Wah Buku cantik Sampai kayak gitu Karena emang Cantik banget Ya Untuk yang belum Mendapatkan kopi Buku ini Bisa didapat Di marketplace Terpercaya kalian Atau langsung Ke sahimaster Di instagram Username nya Nanti Bebas Editor Bisa ditaruh Di atas Bawah Samping Terserah Oke Jangan sampai kehabisan Karena selain cantik Buku ini pun Bisa kalian Jadikan Sebagai sahabat Kalian Oke Kameranya berganti Guys Jadi kesana Oke Attention Jangan beli yang bajakan Nah itu Beli di distributor resmi Betul sekali Karena Pokoknya jangan deh Jangan beli buku bajakan Oke Oke Terima kasih Kak Zira Karena sudah Bersedia Menceritakan Proses Pembuatan buku Isi bukunya Dan cerita-cerita Kakak lainnya Yang sangat Inspirasional Terima kasih Meskipun Di usia yang masih Sangat muda Ini tuh Pemikiran-pemikirannya Sangat Menginspirasi Banyak orang Ya kak Dan semoga Harapan Kak Zira Untuk buku ini Dan harapan Kak Zira Untuk para pembaca Yang membaca buku ini Bisa tersampaikan Dengan baik Amin 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 Terima kasih Untuk kalian Yang sudah Menyaksikan Podcast Sahima Saya Marisa Untuk kali ini Sepertinya Saya tidak bisa Memberikan anda Pantun ya guys Karena Ya Belum kepikiran aja Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buh Buh nya Terima kasih.